Agar ikan cupang memiliki kesehatan yang baik, kamu perlu meminimalisir stres. Yang bisa kamu lakukan dengan memperhatikan kebersihan air tempat tinggal cupang. Berikut ini 5 tanda kalau ikan cupang sedang sakit. Pertama, warnanya memudar. Jika sebelumnya ikan cupang terlihat berwarna cerah yang kini agak memudar, kondisi tersebut bisa menjadi tanda jika ia sedang sakit. Kedua, bintik di bagian tubuh. Bintik-bintik biasanya muncul di area kepala dan mulut. Kondisi tersebut menjadi pertanda jika ikan cupang terkena parasit. Ketiga, penurunan nafsu makan. Sama halnya dengan hewan lainnya. Ikan pun akan mengalami penurunan nafsu makan jika tidak enak badan. Keempat, gerakan melambat. Gerak yang lambat terjadi akibat penurunan nafsu makan, sehingga badan menjadi lemas. Kelima, berada di permukaan. Jika ikan terlihat terus-menerus berada di permukaan dan terlihat menghirup udara, bisa dipastikan jika ikan sedang tidak baik-baik saja.